Intro Proses asesmen di hari kedua ini seluruh pejabat eselon 3 dan 4 mengikuti proses interview Satu persatu mulai digali potensinya lebih dalam oleh asesor ahli Tak terkecuali, WL1234 dan perwakilan dari Kabak Kebegawaian Kemenang Pusat Juga turut menginterview 47 calon pejabat struktural tersebut, Jumat 4 September 2019 Kabak dan kasubak tersebut nantinya akan diposisikan jabatannya sesuai dengan hasil asesmen Kabak OKH, UIN Maliki Malang, Umihani menjelaskan bahwa asesmen ini untuk memposisikan pejabat struktural Di lingkungan UIN Malang berada di jabatan yang tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki Sehingga bisa menunjang kinerjanya di masing-masing satker yang ada Umihani menjelaskan menempatkan posisi pejabat struktural harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya Ibu dari dua putra itu berharap asesmen ini bisa berjalan dengan lancar Dan menghasilkan data kompetensi dari eselon 3 dan 4 lebih akurat Sehingga dihasilkan jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan lebih transparan dalam hasil asesmennya Untuk menetapkan para pejabat, UIN Malang menghadirkan tim asesor ahli yang bersertifikat Dan juga melibatkan Biro Kebegawaian Sekretariat Jenderal Kemenang Pusat Pungkasnya Tim Liputan Gemal melaporkan dari UIN Malang Pada kali ini ada berapa ratu kurang yang digunakan Terima kasih telah menonton!